Halo, jumpa lagi dengan saya, Iwan Drediclo Coffee Kali ini saya akan mengambil belajar bersama bagaimana caranya meracu kopi sesuai dengan ingin kita Tapi dengan tetan kita harus mempunyai koleksi kopi dulu Baik itu Arabica, Arabusta, dan Liberica Baiklah, apapun yang harus kita perhatikan adalah Misalnya kita ingin menidup kopi antara Arabica, Arabusta, dan Liberica Dan kita ingin menidup kopi dengan metode kopi hitam ataupun kopi susu Yang kita ambil adalah kopi Arabusta Dan juga bercampur dengan Ini pakai tetanungnya Kita pakai Arabusta temenggung Biar tidak bingung Kemudian kita ambil kopi dari Papua tadi Papua Oke, kopi Papua sebagai kopi Arabikanya Dan apabila kita ingin menggunakan Liberica atau Excelsa Kita gunakan ini, ini adalah kopi Excelsa Oke Pertama kita akan dalam, misalnya kita berapa gram yang akan kita seduh Gunakan kopinya Misalnya kita menggunakan untuk lebih mudahnya adalah 20 gram kopi Jadi kita membuat peningan, misalnya kita ingin membuat 60, 35, atau 5, atau 65, 30, 5, atau 65, 25, 10 Nah, itu terserah Anda Jadi kalau misalnya Anda membuat komposisi racikan itu hanya Arbika dan Robusta saja Atau Arbika dengan Liberica atau Robusta dengan Liberica Itu terserah Anda Ini adalah kopi dari sampel dari Terang Dari kopi dari Palembang Excelsa Dari Damai Ginting kemancang itu Jadi kita dikasih sampelnya seperti ini Jadi ini sama dengan kayak kopi Liberica Tapi Excelsa ini adalah kopi Liberica kecil Istilahnya, biji kecil Baiklah, kita akan mulai meracik kopinya Tahun-tahun kita anggil adalah kopi Robusta Kita gunakan adalah kopi Robusta Temenggung Jadi dengan 20 gram tadi Kita membuat dengan kompisi 60 gram Robusta Nah, berarti kita 12 gram Oke, 12 gram Sudah siap Kemudian kita masukkan kopi Arabika-nya Eh, Arabika-nya Ditambil Papua Tapi untuk mix terserah Anda Asalkan bisa masuk antara rasa dan aromanya Tapi karena kita masih tapi coba Kita coba dengan menggunakan kubu-kubuah Dan disinilah penggunaan dari homebrewer Yaitu mereka bisa ngutip kopi sendiri dengan keinginan sendiri Baiklah Kita gunakan kopi Arabika-nya Jadi 12-30% Berarti kita ambil Sekitar 6, 6 gram Oke Oke, 6 gram Nah, ini Tapi bila Anda rasa cukup dengan Arabika Robusta Sudah cukup Jadi Anda tinggal tambahkan mista 30 gram 4 gram Jadi ini 12 gram Ini 8 gram Kalau Anda hanya ingin meracik Antara Robusta dan Arabika Tapi kalau saya ingin meracik juga dengan Librika Atau Xhasa ini Maka berarti ini ada sekitar 2 gram saja Ini yang saya ingin meracik Ini adalah 12 gram Robusta 6 gram Arabika dan 2 gram Excelsa Librika Saya menggunakan Librika atau Xhasa ini Seperti penguat rasa Penguat bodinya Jadi Jadi Seterah kita Makanya harus Anda Silakan memiliki Klose-klose Jadi Kopi yang Saya miliki Begum brewer Anda bisa memilih Di kedai kapi kami Oke Selalu itu Sekarang-sekarang kita aduk Hingga merata Maaf ini karena Ini 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 Kemudian Setelah itu Kita Dari aduk Kita letakkan Ke dalam Biling mesin tadi Kemudian kita Diling Oke Inilah Hasil recekan kita Tadi Smell nice Jadi Blend Antara Arabika Robusta Dan Librika Oke Terima kasih Oke